Intro Sekarang aku aktif lagi sebagai presenter dan MC Jadi kalau ada acara-acara off air Aku masih suka ada beberapa jadwal dalam satu bulan gitu Tapi memang karena sudah punya Syimar Prioritas adalah yang pertama untuk anak dan keluarga Jadi aku agak mengurangi aktivitas yang di luar kota Dan memakan waktu berhari-hari gitu Karena aku mikirin banget harus jauh dari Syimar Aku masih menyusui, masih tidur sama dia Jadi sebisa mungkin yang jauh-jauh itu gak diambil dulu Atau dikurangin dulu pekerjaan Ya aku lagi suka banget lari Jadi aku punya satu komunitas yang besar sih yang tergabung di Indorunners dan Senayan Runners Jadi biasanya kita lari 3 kali seminggu Lari outdoor dan serius Latihannya ketemu sama temen-temen banyak Dan Syimar juga sering banget kok nemenin aku untuk lari Kadang-kadang dia suka ikut ke GBK, ke dalam track Dan karena melihat mamanya suka lari Dia pun jadi seneng untuk aktivitas fisik kayak lari Dan olahraga-olahraga lainnya Memang gak gampang ya awalnya Apalagi sebagai Mahmud Alias mama muda Banyak banget hal-hal baru yang aku dapetin dan pelajarin ketika punya anak Jadi ya bagi waktunya sepinter-pinternya aku deh Kadang-kadang kalau lagi kerja Sebelum kerja Aku harus ajak dia jalan-jalan dulu Quality time sama dia Main-main dulu berduaan Peluk-pelukan Iya nah ya Iya Lempar ke mama Lempar Terus kalau misalnya aku pulang kerja Aku gak kemana-mana lagi Gak pergi Keluyuran lagi Jadi langsung pulang Langsung main sama Syimar Dan kalau libur kayak gini yaudah Akhirnya aku jadi anak rumahan banget sekarang Main sama Syimar seharian